Tapi sampai saat sekarang ya Kasus tewasnya ibu dan anak di Subang ini Masih benar-benar seperti berjalan di tempat Sehingga pelaku dan juga dalang dalam kasus ini Sampai detik ini belum terungkap sama sekali Padahal ini bisa dikatakan udah kayak beberapa bulan Dan mendatangkan hampir ratusan saksi kayaknya ya Dan pihak kepolisian masih sulit mengungkapkan Siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua Oke, hari ini gue akan membahas sebuah pembahasan Yang bisa dikatakan ini udah direquest lama banget oleh penonton Kamar Jerry Dan dari awal kasusnya tuh gue gak mau bahas Karena untuk menghormati keluarga korban gitu ya Namun belakangan kasus ini telah menjadi misteri Dan juga permasalahan tersendiri di negara kita Karena kasusnya dianggap gantung Tidak jelas akhirnya bagaimana Dan tidak tahu arahnya juga mau kemana Karena sampai saat sekarang ini Si pelakunya tidak kunjung diketahui atau tertangkap gitu ya Walaupun ini adalah sebuah kasus yang sudah lama Tapi hal ini tetap menjadi sebuah pembahasan yang cukup seru untuk kita bahas gitu ya Namun karena proses hukumnya masih berjalan Gue gak mau pembahasannya itu tentang membongkar-bongkar Atau menjurus ke arah mendahului pihak yang berwajib gitu ya Jadi hari ini kita akan membahas beberapa fakta Dan juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini Nama kasus ini adalah kasus pembunuhan Subang Yang mana dialami oleh ibu dan anak Yang bernama Amalia Putri dan sang ibu Tuti Surtini Langsung aja kita bahas di permisi Peristiwa misteri dari berbagai sisi Oke Kejadian ini di Subang, Jawa Barat Seorang wanita cantik bernama Amalia Putri Bersama sang ibu yang berumur 55 tahun Ditemukan tewas di dalam sebuah mobil mewah Kejadian ini terjadi pada 18 Agustus tahun 2021 Dan kondisi jenazah mereka saat ditemukan itu bertumpuk Dan mungkin cerita ini teman-teman udah pernah tau Atau udah pernah dengar dari media-media lain Atau mungkin dari teman-teman kreator yang lain Hari ini gue akan membahas kembali Karena memang kasus ini sampai sekarang tuh panas banget Lagi hangat-hangatnya Diangkat lagi Karena ujungnya atau endingnya masih simpang siur Belum diketahui siapa pelaku sebenarnya Jasad ibu dan anak ini pertama kali ditemukan di dalam bagasi sebuah mobil mewah Bermerek Alpark Dan posisi mobil tersebut terparkir di garasi rumah mereka sendiri Yang terletak di desa Jalan Caga, Subang Dalam kejadian ini yang pertama kali menemukan jasad kedua korban adalah Pak Yosef Yang dimana Pak Yosef ini merupakan ayah dari Amelia Putri Dan juga suami dari Bu Tuti Surtini Dua-duanya adalah korban Di saat itu Pak Yosef ini langsung melapor pihak kepolisian Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP Dan memutuskan kalau kedua korban adalah korban pembunuhan Pihak berwajib di saat itu langsung mengumpulkan bukti-bukti Dan juga meminta keterangan para saksi Ya terutama si ayahnya ini yaitu Pak Yosef Karena dia adalah orang yang pertama kali menemukan jenazah putrinya dan juga istrinya tersebut Nah beberapa tetangga juga dimintai keterangan Hingga pihak kepolisian mendapatkan informasi dari beberapa saksi mata Bahkan sosial media milik Amelia Putri juga ikut diperiksa Dalam kejadian ini Pak Yosef sebagai saksi Orang yang menemukan jasad istri dan anaknya ini Dimintai keterangan oleh pihak kepolisian selama 8 jam di kantor polisi Di saat itu dia memberi keterangan kalau dia gak tahu apa-apa Dia bilang dia jujur dia hanya menemukan jasad istri dan anaknya tersebut di dalam mobil di gerasi rumah mereka Dan dimanakah Pak Yosef di saat itu? Nah ternyata menurut keterangan Pak Yosef dia sedang berada di rumah istri mudanya yang bernama Mimin Dalam kesasian Pak Yosef ini dia bilang dia pulang ke rumah sekitar jam 7 pagi Maksudnya itu adalah rumah Amelia Putri berserta ibunya ya alias istri pertama dari Pak Yosef ini Di saat itu Pak Yosef pulang jam 7 pagi untuk mengambil stick golf Akhirnya alibi dari Pak Yosef ini awalnya dicurigai oleh pihak kepolisian Dan pihak kepolisian langsung meminta keterangan dari sang istri muda yaitu Mimin Dan di saat itu istri mudanya mengiakan serta memberikan keterangan yang sama persis dengan Pak Yosef Yaitu ya Pak Yosef di saat itu berada di rumah Mimin istri mudanya Di saat itu Pak Yosef pulang ke rumah memang merasa agak sedikit janggal dengan situasi rumah mereka Rumah dia bersama istri pertamanya ini Dimana di saat itu dia melihat adanya bercak darah Yang mana bercak darah ini mengarah ke mobil mewah mereka yaitu mobil Alphard Yang terparkir di garasi Di saat itu Pak Yosef langsung mengikuti jejak tersebut Ternyata jejak itu mengarah ke bagian bagasi belakang Lalu Pak Yosef ini memberanikan diri membuka bagasi belakang Dan di saat itu dia sangat kaget Shock banget melihat ternyata di dalam bagasi mobil tersebut Sudah ada dua mayat yang bertumpuk tanpa busana Yang mana mayat itu merupakan anak dan istri pertamanya Di dalam keterangan lain ternyata pihak kepolisian menemukan seorang saksi lagi Yang dimana saksi ini bernama Pak Ajat Pak Ajat ini memberikan keterangan yang agak sedikit mencurigakan juga gitu ya Dimana Pak Ajat ini mengatakan Di jam yang sama ketika Pak Yosef datang ke rumah tersebut Yaitu jam 7 pagi Dia mengatakan kalau dia sempat lewat di depan rumah korban ini Yang dimana dia sempat melihat Mobil Alphard tempat ditemukan kedua jenazah Itu baru saja masuk ke dalam pagar rumah dan baru saja diparkirkan Katanya gitu Dan di saat itu Pak Ajat bangun pagi tujuannya mau beli bubur ayam Dan Pak Ajat mengatakan jam 7 pagi itu pas mobil itu masuk Biasa-biasa saja Belum ada hal yang mencurigakan Setelah dia pulang dari membeli makanan Membeli bubur ayam Dia lewat lagi di depan rumah tersebut Dan disitu dia kaget banget Dia sudah melihat Pak Yosef bersama warga yang lain Sudah berkerumunan ramai sekali di rumah itu Dan itu kejadiannya tepat di jam 8 Jadi kurang lebih Pak Ajat ini satu jam kemudian gitu ya Balik lagi lewat di depan rumah korban Menurut kopolisian kejadian ini bukan sebuah kasus rampokan Karena kalau dilihat dari TKP Ini merupakan kasus pembunuhan Murni pembunuhan Karena tidak ada barang-barang yang raib Kecuali hanya satu hal Yaitu HPnya Amel Di dalam kantong bututi Itu terdapat uang sebesar 30 juta rupiah Dan itu tidak hilang sama sekali Kenapa? HPnya Amel doang yang hilang Menurut kecurigaan masyarakat dan juga kepolisian Ini adalah sebuah bentuk penghilangan atau penghapusan jejak Dari siapa pelaku pembunuhan tersebut Sampai saat sekarang ini Pihak kepolisian tuh masih menyelidiki kasus ini Karena benar-benar gantung banget Dan banyak sekali kejanggalan Sampai-sampai bisa dikatakan ini adalah salah satu Kasus yang sangat sulit dipecahkan Siapa pelakunya Padahal dari ribuan kasus yang ada di Indonesia Itu pihak kepolisian gak butuh waktu lama untuk menyelesaikan Tapi ini hampir memakan waktu setahun Apa udah setahun kali ya? Yang jelas Sampai sekarang Belum ditetapkan siapa tersangkanya Nah hal tersebutlah yang menjadikan Kasus ini Benar-benar membuat masyarakat Indonesia Sangat geram Dalam penanganannya Menurut kawan-kawan semua di rumah siapa nih pelakunya? Kalau kita lihat dari keterangan saksi Kalian boleh lah Nebak-nebak Coba deh tinggalkan komentar di bawah Tapi sampai saat sekarang ya Kasus tewasnya ibu dan anak di Subang ini Masih benar-benar Seperti berjalan di tempat Sehingga pelaku dan juga dalang dalam kasus ini Sampai detik ini belum terungkap sama sekali Padahal ini bisa dikatakan udah kayak beberapa bulan Dan mendatangkan hampir ratusan saksi kayaknya ya Dan pihak kepolisian masih sulit mengungkapkan Siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua Udah gitu nih ya Polda Jabar sudah menyebarkan sketsa wajah Orang yang diduga Sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang ini Namun tetap aja hasilnya nihil sampai sekarang Bahkan nih ada sebuah keterangan dari seorang dokter Yang bernama dokter Sumihastri Dia memberikan keterangan pada acara Forensic Talk ke-13 Yang dipandu oleh Profesor Dokter Andus Adrianus Meliala Yang mana pernyataan daripada dokter Sumihastri ini Diunggah di akun resmi Instagram Pusat Forensik Integrasi UI Nah username-nya ini Pusat Forensik UI Di dalam pernyataan dokter Sumihastri ini Yang mana ini di upload pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021 Dokter Sumihastri mengatakan Dalang dibalik pembunuhan ibu dan anak di Subang ini Sebentar lagi akan terungkap katanya Ini semua hanya perkara waktu kata dia Nah dokter Sumihastri ini merupakan dokter forensik yang menangani otopsi kedua jenazah korban Dan menurut keterangan dokter tersebut Pembunuhan yang terjadi kepada ibu dan anak ini Merupakan pembunuhan berencana yang mana si pelakunya Sudah sangat dendam kepada korban Hal ini bisa dilihat dari bagaimana cara si pembunuh membunuh kedua korban Dan menyusun semua rencana begitu rapi Sehingga polisi kesulitan untuk mengungkap kasusnya Yang dimana korban ini ketika ditemukan memiliki sebuah bekas luka serius di kepalanya Nah hal ini bisa dikatakan adalah sebuah bentuk tanda Bahwasannya si pelaku sangat-sangat dendam Dan dari cara dia melukai itu benar-benar kejam Nah tapi dalam wawancara tersebut Si dokter mengatakan Kalau dia tidak bisa menyebutkan siapa pelakunya Karena memang itu bukan ranahnya dia Dari kejadian ini sebenarnya ada beberapa kejanggalan sih Ada beberapa poin kejanggalan Yang mana hal ini sebenarnya sudah bisa digunakan oleh pihak kepolisian Sebagai tanda-tanda Siapa pelaku dan kenapa mereka sampai dibunuh Nah namun sampai detik ini ya memang masih jadi tanda-tanya Beberapa kejanggalan ini diberikan atau diterangkan oleh Seorang dosen yang bernama Anjas Asmara Dia ini adalah dosen Chulalongkorn University Thailand Yang dimana dia menjelaskan bahwa ada kejanggalan yang dia analisa sendiri Sejak awal kejadian ini terjadi Yaitu tepatnya pada 18 Agustus tahun 2021 Hingga sampai ke pertengahan tahun 2022 Jadi dia melakukan sebuah penelitian Oke kita bahas satu persatu kejanggalannya nih geng Poin pertama adalah Terdapat jejak sidik jari dan jejak darah di genteng rumah Adanya sidik jari dan jejak darah yang ditemukan Itu seharusnya bisa dijadikan sebagai alat bukti Atau dikembangkan jauh lebih dalam gitu ya Untuk bisa mengetahui siapa pelakunya Namun sayangnya temuan sidik jari serta bercak darah tersebut Tidak kunjung di tes DNA Atau tidak kunjung di cek siapa pemiliknya Hal ini menjadi sebuah kejanggalan Yang mana kasus pembunuhan ini seolah-olah Digantung-gantung dan diperlambat penanganannya Dan ini merupakan kecurigaan dari masyarakat Itu dia geng Poin pertama kecurigaan daripada dosen yang bernama Anjas ini Kita langsung ke poin yang kedua Adanya jejak darah di baju saksi Di dalam keterangan ini Dr. Anjas membuat sebuah statement Ini gue bacain statementnya ya Terkait yang dimaksud Aku tidak mau menyebutkan siapa namanya Mungkin sudah pada tahu Kata Dr. Anjas Jadi maksudnya tuh Jejak darah di baju saksi Ya kalian sendiri udah tahu ya Siapa saksi yang dimaksud Sebenarnya menurut dosen yang bernama Anjas ini Jejak darah di baju saksi Itu sudah menjadi barang bukti Atau alat bukti gitu ya Yang sungguh sangat luar biasa sebenarnya Tentunya tidak terlepas dari melihat data-data secara komprehensif Yang mana dia mengatakan Bisa jadi itu darah daripada ibu tuti Atau justru darah dari Amel Atau justru itu darah siapa gitu Kan harus diperiksa dulu gitu ya Di tes DNA Terbaru ketahuan Itu darah siapa Yang ada di baju saksi Poin kejanggalan ketiga Keterlibatan anjing pelacak Nah di saat olah TKP Pihak kepolisian melibatkan anjing pelacak Untuk mencari bukti-bukti Tentang siapa pelaku pembunuhan Di saat itu anjing pelacak ini memang Didatangkan terlambat Namun Anjing pelacak ini sempat Menggonggong ke arah Salah satu saksi Namun sayangnya Hal ini agak sedikit aneh Menurut Pak Anjas ini Karena menurut dia Kenapa anjing pelacak baru diturunkan Setelah satu minggu kejadian Kenapa gak langsung di hari pertama olah TKP Nah itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup membingungkan gitu ya Biasanya kan kalau misalkan di hari kejadian Langsung diturunkan anjing pelacak Untuk mendeteksi siapa pelaku Atau apa sih yang ada di balik kasus tersebut Nah dan dosen Anjas ini mempertanyakan Relevankah Jika melibatkan anjing pelacak Dalam waktu yang bisa dikatakan sudah terlambat Nah ini benar-benar agak sedikit janggal Poin selanjutnya Salah satu saksi Yang memberikan keterangan tentang kasus ini Terlihat terdapat luka di bagian tubuhnya Dan luka tersebut seperti luka yang masih baru Tepat di hari kejadian kasus pembunuhan tersebut Namun dalam memberikan keterangannya Saksi ini ditanyakan Itu lukanya kenapa Dan dia memberi keterangan Kalau luka tersebut karena jatuh Bagaimana bisa Pihak yang memeriksa si saksi Dengan kondisi badannya ada luka tersebut Di hari yang sama Tidak merasa curiga dengan sang saksi Tidak memperdalam atau mengembangkan Keterangan si saksi Agar bisa menjadi alat bukti Nah ini agak menjadi sebuah pertanyaan Yang membingungkan juga Oke lalu kita ke poin lain nih geng Tentang kejanggalan dalam kasus ini Yaitu rilis waktu kematian Itu tidak disampaikan secara detail Dalam kasus ini Mengenai detail waktu kematian Dokter Hastri telah menjelaskan Pada otopsi kedua Seminggu setelah kejadian yang dilakukan Adalah dua hal Dalam kenyataannya Persoalan waktu kematian kedua korban Itu tidak disampaikan secara detail Dan menyeluruh Dan juga Fakta mengatakan Kalau waktu kematian dari kedua korban Itu malah dirubah Nah ini benar-benar kenyataan Yang cukup janggal Lalu poin selanjutnya Yang cukup aneh adalah Adanya CCTV Namun sayangnya Tidak terekam Padahal Arah rekam CCTV tersebut Mengarah ke TKP kejadian Yaitu tempat diparkirnya Mobil Alphard tersebut Padahal Kalau saja CCTV itu terekam Otomatis CCTV tersebut Bisa menjadi alat bukti Atau alat bantu Untuk mengembangkan Bukti-bukti Tentang kasus ini Nah namun Gimana bisa gitu ya Secara kebetulan Di dalam kejadian yang sangat fatal ini Sebuah CCTV Yang seharusnya Menjadi alat bukti Itu bisa Tidak berfungsi Atau tidak merekam Kejadian Di saat itu Nah ini bisa menjadi Sebuah pertanyaan Yang cukup aneh Dan cukup Membingungkan Kejanggalan terakhir Kejanggalan yang satu ini Sebenarnya Sudah bisa Membuat Pihak kepolisian Itu memanggil Orang ini Letak dari kejanggalannya itu Adalah pada Sketsa wajah Yang disebarkan oleh Pihak kepolisian Sebagai terduga pelaku Yang dimana Sketsa wajah tersebut Dikatakan Sangat mirip dengan Sang supir Alphard Namun dalam kejadian ini Tetap aja Orang yang ada Di dalam sketsa tersebut Tidak dapat Diungkapkan Siapa orang pastinya Atau siapa pelaku Sebenarnya Itu dia tadi geng Beberapa kejanggalan Yang dijabarkan oleh Seorang dosen Yang bernama Anjas Asmara Dia ini adalah Seorang dosen Chulalongkong University Thailand Di dalam kasus ini Ada beberapa fakta Yang dimana mungkin Fakta-fakta ini Bisa memberikan Petunjuk gitu ya Tentang kematian Daripada Ibu dan anak ini Dalam faktanya adalah Amel ini Atau Amelia Putri ini Adalah Putri Bungsu Dari pasangan Bapak Joseph Dayah Yang merupakan Saksi yang menemukan Anak dan istrinya ini Bersama sang istri Yang bernama Tuti Suhartini Yang juga menjadi korban Menurut kabar yang tersebar Kedua suami istri ini Sebenarnya sudah tidak harmonis Mereka sering sekali Bertengkar Ditambah dengan Kehadiran orang ketiga Yaitu Istri muda Pak Yosef ini Ketika Pak Yosef ini Pertama kali Menemukan Jenazah Anak dan istri Pertamanya ini Itu dia melihat Posisi jenazah Amelia Putri Itu berada di atas Jenazah ibunya Dengan posisi terlentang Nah disaat itu Sang korban Menggunakan celana training Dan bagian atas tubuhnya Itu terbuka Disaat ditemukan Jenazah Amel Putrinya Itu dalam kondisi Belum kaku sempurna Atau belum terlalu kaku Sementara jenazah Sang ibu Itu sudah benar-benar Kaku sempurna Dalam hal ini Dicurigai Kalau ibunya Itu mengalami Penyiksaan terlebih dahulu Penyiksaan yang jauh Lebih lama Dan dia meninggal Pertama Dibandingkan Sang putri Berdasarkan hasil otopsi Mereka berdua ini Juga dihantamkan Dengan benda tumpul Ini terbukti dari Tengkorak Amel Yang retak Atau Ada yang pecah Dan juga Dia mengalami memar-memar Serta hancurnya Bagian organ otak Nah selain itu Terdapat juga Luka-luka lain Di bagian Wajah kedua korban Terus hal yang Aneh lainnya adalah Ruangan tempat Amel tidur Atau kamar tidurnya Amel gitu Itu banyak terdapat Bercak darah Di tempat tidur Serta dindingnya Dan kamar tersebut Benar-benar berantakan Namun anehnya adalah Lantai ruangan tersebut Justru basah Dengan genangan air Semacam Ruangan yang baru saja Dipel Serta beberapa Barang-barang lain Itu kondisinya juga Terlihat basah Dan menurut Keterangan keluarga Amelia putri Dan ibunya Itu sebenarnya Sudah memberikan Tanda-tanda Jika mereka akan pergi Selama-lamanya Karena menurut keluarga mereka Kedua korban ini Telah memberikan Permintaan terakhir mereka Sebelum akhirnya Mereka meninggal Dan ini kejadiannya 25 hari Sebelum mereka Terbunuh Apa isi Permintaan terakhir mereka ini Pada keluarganya Menurut keluarganya Permintaan Terakhir kedua korban Adalah Ingin dibuatkan Makam Atau kuburan Dan keterangan ini Diperoleh dari Keluarga besar Ibu Tuti Suhartini Dan berdasarkan Hasil penyelidikan Diduga Sang ibu Yaitu Tuti Suhartini Itu dibunuh juga Di dalam kamarnya Dan kejadian ini Bisa dipastikan Saat Almarhumah Sedang tertidur pulas Sementara Anaknya Amelia putri Itu dapat dipastikan Dibunuh setelah Pembunuhan ibunya Yaitu tepatnya Pada pagi hari Dan Amelia putri ini Sempat melakukan Perlawanan Ini bisa dipastikan Dari hasil Otopsi yang terdapat Di tubuh Amelia putri Hal ini juga dapat Dibuktikan Dari kondisi Rumah mereka Yang sangat berantakan Itu bisa dipastikan Berarti ada Perlawanan dari Amel Namun Hal ini Tidak bisa dicurigai Sebagai kasus Perampokan Karena Ya rumahnya Cukup berantakan Tapi tidak ada Barang-barang Berharga yang hilang Dan dari kondisi Mayat kedua korban Itu bisa dipastikan Kalau setelah Dibunuh Mereka ini Dimandikan Oleh Sang pelaku Namun Sampai detik ini Belum Diketahui Apa tujuan Dan alasan pelaku Memandikan Kedua mayat korban ini Sampai Akhirnya setelah Dimandikan Barulah kedua Mayat korban Dimasukkan ke dalam Bagasi Mobil Alphard Dan Belum ada yang mengetahui Apa tujuan Daripada Sang pelaku Dan kenapa Kedua jenazah Dimasukkan ke dalam Mobil Alphard Apa mungkin Sang pelaku Ingin membawa Kedua jenazah Lalu membuangnya Namun Waktu tidak cukup Keburu pagi hari Sehingga dia Tidak sempat Membawa kedua jenazah Sampai akhirnya Ditemukan oleh Pak Yusuf Atau justru Kalian mempunyai Kecurigaan yang lain nih Coba deh Kalian tinggalkan Komentar di bawah Selamat menikmati